Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini saya akan membuat sebuah premix premix sederhana menggunakan satu transistor ya teman-teman nah disini saya akan menggunakan sebuah transistor NPN yaitu tip 41C teman-teman ini transistor disini fungsinya sebagai penguat dia ya penguat sinyal jadi premix itu adalah penguat sinyal suara utama dan kemudian disalurkan ke power ampli power amplifier maka itu dikuatkan menjadi berkali-kali lipat teman-teman jadi suara kita yang tadinya kecil maka jadi besar keluarnya itu teman-teman nah disini sebagai penguatnya saya menggunakan tip 41C ya teman-teman Oke kita langsung jepit ke dia ke kemudian kita siapkan sebuah resistor 220 kilo ohm ya teman-teman lumayan besar juga ya mantap ya ya sekarang kita langsung aja proses pembuatannya ya teman-teman di sini nih kita akan soldi terlebih yang terlebih dahulu yaitu di kaki kolektor teman-teman ini adalah kaki kolektor kemudian kita soldi lagi teman-teman di kaki basisnya ya ini adalah kaki basis yang yang saya soldi yang saya soldi ya teman-teman nah ini yang tengah adalah kaki kolektornya seperti inilah teman-teman jadinya penampakannya ya seperti ini ya kaki kolektor ke kaki basis teman-teman kemudian kita potong kemudian kita siapkan resistor lagi yaitu resistor 5K6 ya atau 5,6 kilo ohm teman-teman ya 5K6 ya teman-teman ini kita pasang di kaki kolektor teman-teman itu di sini ya di sini ya seperti ini teman-teman kemudian kita siapkan lagi resistor 560 ohm teman-teman kalau yang ini 5K6 kalau yang ini 560 ohm ya ohm teman-teman oke kita pasang pemasangannya saya mau gini aja teman-teman untuk pemasangan yaitu di seri nah cuma cara pemasangannya yang berbeda-beda teman-teman ya untuk penyambungannya sama jadi kalau untuk pemasangan dia tergantung seni ya teman-teman udah seperti ini terus kita sobat lagi ya ini sobat saya sopak teman-teman karena kemarin tuh kena-kena gores dah jadi sopak ya seperti ini kita potong teman-teman seperti ininya karena terlalu panjang nah dan ini kita renggangin sah ini nanti buat positif teman-teman yang ini buat positif nanti ya kemudian kita siapkan ini teman-teman ini adalah sebuah kapasitor kapasitor miller ya kapasitor ini dengan kode sat 1 04 atau 100 nanofarad ya teman-teman untuk pemasangan kapasitor ini bisa dibolak-balik ya teman-teman mau seperti ini mau seperti ini tetap bisa teman-teman karena ini adalah komponen pasif yang artinya tidak mempunyai polaritas teman-teman pemasangan di kaki basis ya teman-teman ini dia di kaki basis ini adalah kaki basisnya langsung ke ini ke besi kapasitor seperti ini teman-teman kita membutuhkan resistor lagi ini adalah resistor 10k ohm ya teman-teman resistor 10k ohm kita pasang dik disini diantara resistor 5,6k dan 500k geni Hai di sini ya teman-teman Hai seperti ini terus kita tekuk Hai kesini Hai terus kita langsung solder ya di sininya nih hai 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 nah seperti ini tuh ini kita per bagus oke dan seperti inilah teman-teman Hai terus kita siapkan sebuah elko teman-teman ini elko dengan kapasitas 22 Hai mikrofarad 50 volt teman-teman nah disini berpolaritas nih kalau ini jangan kebalik ya teman-teman ini ada putihnya adalah negatifnya dan ini yang hitam semua adalah positif jadi pemasangannya seperti ini ini negatif nah ini di kaki emitter teman-teman pemasangan di kaki emitter ya Hai ini ada kaki emitter emitter transistor dan ini yang positif ini di sini ya kemudian kita solder kemudian kita siapkan sebuah elko dengan kapasitas 10 mikrofarad teman-teman 50 volt ya di sini ada positif negatif nah ini yang warna putih ada negatifnya dan warna biru semua itu positif pemasangan positif yaitu di sini teman-teman di kaki kolektor ya ini dia kaki kolektor nah disini teman-teman kaki pertama elko eh apa kaki pertama elko eh apa kaki pertama potensio disini ya kemudian ini kita membutuhkan sebuah jumper ya teman-teman jumper ini fungsinya untuk menyambungkan ya teman-teman dari kaki ini nih yang ketiga dari potensio nah kita solder kita sambungkan ke kaki ini teman-teman kaki emitter ya emitter transistor ya emitter transistor yaitu disini di sini ya kita per bagus dulu ini solderannya dan seperti inilah teman-teman hasilnya oke ya ini kaki ketiga ini pertama yang tengah ini buat output nantinya eh dan ini kesini emitter teman-teman ini resistor nanti buat tegangan 12V ya teman-teman kita pasang resistor lagi teman-teman di outputnya ya di bagian output yaitu disini di kaki potensio yang teman-teman tujuannya itu supaya eh apa ya sinyalnya itu enggak enggak terlalu supaya kesaring lah teman-teman ya nah kayak gitu teman-teman ini nanti ini langsung ke output ya teman-teman si resistor 10kohm ini nanti langsung ke ampli nya teman-teman seperti ini ya kemudian saya mau pasang mic nya teman-teman disini saya menggunakan mic condenser ya bisa juga menggunakan mic yang biasa dipakai buat karaoke atau apa ya teman-teman bisa juga ya teman-teman disini saya menggunakan mic yang condenser aja yang kecil kita pemasangan di sini ya teman-teman ini adalah inputnya bagian input ini nih terus ininya satu laginya ke grounding teman-teman disini nah yang ini ya yang ini yang kalau yang tadi yang jumper itu teman-teman kan ini adalah groundnya atau negatif ya teman-teman seperti ini oke udah seperti ini kita pemasangan ke ampli nya ya teman-teman saya menggunakan pump yang 8403 teman-teman ini dia pumpnya nah ini ya teman-teman pumpnya nah oke disini ini 5 volt tegangan ini adalah ground ya teman-teman yang tengah ini adalah groundnya nah ini ground ini kita sambungin ke sini nih ke kaki yang yang ini teman-teman nah yang ini ya nah disini grounding teman-teman terus ini yang ada ini ya resistor ini ke input teman-teman input dari sipam ini L teman-teman karena ini saya stereo apa mono ya teman-teman ini yang kurang L nya nih outputnya L berarti inputnya juga harus L teman-teman nah disini ya kurang 5 seperti ini teman-teman terus ini sini nih ini saya menggunakan modul step up ya untuk 12 volt tegangannya teman-teman teman-teman di sini ada dua dua belah warna yang pertama merah ini positif teman-teman ya positifnya itu adalah disini ini yang resistor 560 ohm ya ini dia nah ini resistor ini buat positifnya teman-teman jadi kita sambungkan di sini soalnya nah terus ini groundnya yaitu masih di sini teman-teman nah seperti ini ya ini supply 12 volt teman-teman supaya 12 volt pertama dari sini ini positifnya terus negatifnya disini grounding Oke udah seperti ini kita celokin aja langsung ya teman-teman kita langsung kita tes ya lalu 123 halo nah adaan teman-teman ini dia spikernya ya gini teman-teman jadi hasilnya ya teman-teman ini kalau yang lebih bagus itu menggunakan ini sih ya menggunakan apa yang mic coil atau lilitan kalau ini kan menggunakan kondensor ya mic kondensor oke teman-teman mungkin cukup sekian ya teman-teman tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh